Ibu sampaikan sebelumnya hingga akhir 2024 ini, untuk defisit APBN ini sebenarnya sudah terprediksi dan Ibu tidak khawatir. Tapi bagaimana dengan di 2025? Apalagi di tahun ini adalah transisi pemerintahan. Apakah akan memberikan dampak ke APBN kita di 2025 nanti? Belum lagi program-program yang juga akan memakan alokasi APBN tinggi seperti makan bergizi gratis, juga kelanjutan pembangunan IKN. Baik Mbak, jadi defisit itu apapun penyebabnya, apalagi kalau penyebab utamanya adalah dari pendapatan negara yang mengalami penurunan, karena ada faktor global, karena ada faktor domestik, itu pasti harus kita sikapi. Besarnya berapapun harus kita sikapi. Mengapa? Karena implikasinya itu, nanti kan akan ada pembiayaan, ada resiko di sana, ada trust di sana. Nah, sementara kita juga sama-sama tahu situasi global, hutang global ini sudah menjadi warning kan, bahwa hutang global ini juga tinggi. Artinya banyak orang perlu dana pada hari-hari ini, banyak negara perlu pendanaan, dan ini akan menyebabkan nanti yield surat utang akan pasti terkoreksi. Kita sudah lihat ya hari-hari ini yield surat utangnya government bonds kan juga sudah koreksi, 6,9, ada yang sudah malah mendekati 7,1 persen begitu. Nah, juga tadi kita sudah bicara mengenai geopolitik dari negara-negara mulai mengamankan domestik negaranya masing-masing dengan banyaknya restrisi pedagangan. Dan kita juga tahu, Mbak Anneke, nature-nya adalah belanja. Itu pasti dari tahun ke tahun akan naik. Sudah nggak mungkin itu. Kenapa? Karena penduduk kita tambah, struktur demografi kita berubah, ada kenaikan income yang berpengaruh kepada gaya hidup, ada keperluan infrastruktur, ada keperluan aktivitas intelijen. Jadi mitigasi ini menjadi penting. Pertanyaannya 2025. Tadi saya sampaikan, sebetulnya pemerintah juga sudah sampaikan di DPR mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal di 2025. Dan itu sudah didistribuskan dengan tim dari Presiden terpilih. Defisitnya masih pada level yang bisa dianggap aman begitu. Nah, kemungkinan yang paling penting di sini adalah tadi, disiplin anggarannya. Disiplin anggarannya bagaimana mengatasi defisit yang tergedali. Jadi tahun 2025 itu sebetulnya, kalau ditanya Bu Ani gimana, saya juga masih dalam kondisi tidak terlalu... Dari sisi APBN ya Mbak, kita sebetulnya masih punya banyak, masih bisa ada room untuk bergerak karena kita juga masih punya saldo anggaran lebih. Jadi saldo anggaran lebih ini kan baru kita pakai sedikit di 2024 ini. Di 2025 masih ada yang bisa kita gunakan. Artinya masih ada di sana. Kemudian kita masih punya measure tadi, automatic adjustment kementerian lembaga sekitar 5%. It means masih bisa. Pertanyaannya adalah, yang penting adalah mungkin 2000, kan kita punya anggaran itu tidak boleh dihitung hanya 2025, 2026, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Tapi kita harus bicara mengenai jangka panjang. Nah, bagaimana minimitigasinya di dalam jangka panjang? Supaya ini tadi, defisit kita betul-betul bukan makin besar 2025 dibandingkan 2024. Tetapi bagaimana 2025, 2026 itu harus trennya mengalami penurunan terhadap GDP. Mengapa? Karena kalau rasio terhadap GDP-nya turun, itu nominalnya juga masih bisa besar, Mbak. Itu artinya kan pembiayaannya masih dibutuhkan. Jadi, kalau dari sisi APBN 2025, tadi pertanyaannya adalah, Saya, sepanjang tidak, disiplin anggarannya tetap dilakukan, kemudian prioritas, mengatur prioritas belanjanya, kemudian kita melihat kembali mana yang bisa kita tunda, dan lain sebagainya. Ada room untuk menjaga defisit di 2025. Tetapi isu tadi, bahwa ketergantungan terhadap komoditas, itu menjadi isu yang kelihatannya sudah cukup lama kita perbincangkan. Saya ingat betul di 2022 awal itu kita sudah perbincangkan. Tetapi ini harus menjadi gerakan yang betul-betul kita lakukan. Jadi, kalau kita masih tergantung pada CPO, ya kita cek lagi hilirisasi. Nikel, tembaga, dan lain sebagainya hilirisasi sampai betul-betul kaitannya dengan kebutuhan industri kita. Mengapa? Karena orientasi menjaga industri domestik, itu akan menjadi pilihan polisi dari banyak negara lain. Itu satu. Jadi, Mbak, dari situasi APBN, mungkin yang perlu juga dilakukan nanti, komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga tenang, masyarakat juga bisa membayangkan bagaimana APBN bekerja. Tetapi kemudian yang lebih penting adalah investorkan. Karena defisit atau pengelolaan APBN adalah refleksi bagaimana negara bersikap akibat perubahan-perubahan eksternal, domestik yang terrefleksi nanti dari asumsi-asumsi makro. Itu nanti trans. Sehingga investor bisa saja kemudian ambil pilihan untuk tetap di domestik atau pindah ke luar negeri. Sehingga ada terjadi capital outflow. Implikasinya ini yang panjang. Yang kita lihat sekarang mulai terjadi salah satunya di dalam kelemahan opiah kita. Begitu, Mbak Anneke. Baik, Ibu Ani. Terkait dengan capital outflow, ini kan kita sudah melihat ini sudah terjadi. Begitu saat ini. Karena selain juga ada kekhawatiran investor soal APBN kita di 2025 juga sebenarnya penawaran di global ini masih lebih menarik. Lalu jika ini terus berlanjut hingga di akhir tahun nanti misalnya. Ibu lihat kursus rupiah kita akan seperti apa? Saya coba pakai datanya pemerintah ya. Mbak Anneke kan dalam pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah untuk RAPBN 2025. Kursusnya akan diasumsikan bergerak di antara Rp15.300 sampai Rp15.900 per US dollar. Di antara itu. Jadi harapan saya, itu kan tentunya waktu pemerintah mengajukan rentang Rp15.300 sampai Rp15.900. itu pasti ada basisnya, pasti ada hitungannya. Dan itu kan dibicarakan dengan pemerintah, Bank Indonesia, dengan OJKAN dan juga dengan RPS ya di dalam forum stabilitas sistem peluangan gitu. Jadi ini sebetulnya kalau saya membacanya, jadi kita berharap sebetulnya rupiah itu ada di level sekitar Rp16.000 per US dollar. Jadi harapan kita sebetulnya hari ini adalah kita harus mencegah perlemah rupiah lebih lanjut. Dan kalau bisa kemudian kita menarik kembali itu menjadi angka-angka yang tadi di dalam rencana kebijakan pemerintahan di 2025. Sekitar Rp15.900. It means Rp16.000 lah. Mungkin Rp16.000 lewat sedikit, Rp16.000 kurang sedikit. Jadi ini sebetulnya angka spokologisnya. Jadi ini Mbak, pertanyaannya adalah bagaimana ini? Tadi satu, itu kan ada soal trust. Ini ada soal capital outflow. Capital outflow itu ada faktor eksternal soal Amerika dan lain sebagainya. Kita tidak bisa kontrol banyak soal itu, tetapi ada domestik. Ketika ada keyakinan bahwa ekonomi kita domestik bisa jalan dengan baik. Komunikasinya baik. Kemudian kita tidak dibayangi dengan jitteri atau ketakutan-ketakutan terhadap misalnya isu-isu yang, kan hari ini kita juga banyak isu nih Mbak. Misalnya tadi mengenai data, peretasan data, mengenai kaitannya dengan jujur online misalnya dan lain sebagainya. Isu-isu yang sebetulnya ini domestik sekali. Tapi ini kan juga bisa pengaruh terhadap banyak hal. Kedua juga, kita berharap, lemah rupiah saya, saya utamanya berharap tidak berlanjut dan kalau bisa mengarah kepada apa yang disampaikan keberintah di dalam pokok-pokok kebijakan bisnis kali 2025. It means dia akan tarak 16.000 ya. 16.000 lewat sedikit, 16.000 kurang begitu. Sehingga nanti implikasinya kepada inflasi dan lain sebagainya bisa kita mitigasi. Karena Mbak, yang penting juga ini kaitannya nanti kepada import, terutama komoditas pangan dan ini nanti kita bicara rakyat kecil, rakyat penengah ke bawah. Jadi implikasi dari tadi bagaimana menjaga rupiah, kan kita sudah ada DHA, kita juga masih ada surplus perdagangan, tapi kan kita juga lihat surplus perdagangan makin turun. Kita juga lihat sebetulnya kebutuhan dolar kita juga tinggi. Mbak, yang paling sederhana deh, saya baru kemarin coba cek, oh ternyata kebutuhan kita dari untuk umroh dan haji misalnya, itu kan dalam US dollar. Dan itu pasti setiap tahun ada, itu bukan nilai kecil. Itu padangannya dari mana? Apakah ada remitens dari luar negeri masuk? Sehingga dia dari, misalnya turis asing, sehingga ada capital outflow-nya kebutuhan dolar untuk luar negeri, itu diimbangi dengan kebutuhan dolar dari sektor yang mirip begitu ya, destinasi wisata misalnya. Ini bagaimana kita memanage itu. Jadi hal-hal ini mungkin Mbak yang perlu menjadi capatan di dalam pemerintah, baik yang sekarang mungkin akan datang. Demikian Mbak Neket. Baik, Ibu Ani di tengah pelemahan rupiah saat ini, kita tahu beberapa sektor di industri ini sudah cukup terdampak begitu, bahkan banyak juga yang sudah mulai gulung tikar. Ibu lihat sektor apa yang saat ini mungkin memiliki risiko paling tinggi apabila rupiah ini masih terus melemah? Pasti sektor-sektor yang punya atau industri-industri yang di dalam bahan-bahan produknya mengandung bahan baku import yang cukup tinggi. Kenapa? Walaupun pelemahan rupiah, kan orang sering memandang pelemahan rupiah dianggap sebagai salah satu yang mendorong daerah saing. Saya tidak sepenuhnya sependapat dengan itu, karena kita tahu juga ekspor kita dan produk-produk domestik kita itu banyak sekali juga konten import, import kontennya tinggi. Implikasinya adalah pelemahan rupiah pasti biaya bahaganya naik, harga propoknya juga naik, sehingga mungkin dari sisi harga bisa dikompensasi dengan pelemahan, tetapi ketika harga naik maka itu akan meniadakan. Jadi, bedakan antara nominal exchange rate, kita tidak bicara nominal exchange rate, sehingga tadi nilai tukar secara nominal, dengan real effective exchange rate, karena di sana ada komponen import yang bisa memperhatikan. Jadi, Mbak, dari pertanyaan tadi, industri-industri apa? Kita juga lihat misalnya tekstil dan produk tekstil. Ini kan juga sedang jadi masalah di kita nih. Terjadi banyak PHK karena memang tidak bisa kompetisi juga di domestik, sementara pasar ekspor kita kan Amerika. Amerika juga sedang belum pulis penuhnya. Kita itu tekstil itu juga banyak komponen importnya, dari mulai kapas, dari mulai pewarna, dari mesin-mesin, dan lain sebagainya. Jadi, ini sebetulnya pentingnya Kementerian Pernilis dan Perdagangan untuk melihat betul sekali lagi implikasi dari pelemahan rupiah ini terhadap sektor-sektor. Termasuk juga tadi pengolahan misalnya CPO dan lain sebagainya. Kita juga tidak tutup mata bahwa untuk fabrikasinya kan kita juga banyak tergantung bahan-bahan import. Kemudian misalnya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kita juga masih tergantung banyak bahan-bahan import. Dari pewarnanya dan lain sebagainya. Jadi, Mbak, implikasi dari pelemahan rupiah ini sebetulnya betul-betul harus diitigasi dengan baik. Sehingga kita punya measure yang terukur dan pemerintah saya yakin tidak ada tanya, hanya perlu memang Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, BRIN mungkin duduk sama-sama untuk melihat kembali situasi ini. Karena jangan sampai kemudian ini melemahnya berlanjut, kemudian kita akan kaget implikasinya atau dampaknya ternyata terhadap tidak hanya dalam postur, tetapi juga di dalam harga-harga produk, baik produk ekspor kita maupun produk yang dijual di domain investor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.